Terima kasih Terima kasih Tidak ada solat malam Dididikan di rumah kita Kenapa Karena ada Sebuah hadis yang datang Salatlah engkau di sudut-sudut rumah engkau Yakun nuru baytika Fisamai Nisaya ada cahaya Rumah engkau Di langit Kanunilkawa kibiwan Jumili ahli dunia Seperti cahaya Planet Dan bintang-bintang Kepada ahli dunia Kak Wakil sebenarnya Bintang juga ya Kita beda Bintang kan planet Juga ya Jadi kalau Kita solat malam Di rumah Rumah kita Kita solatin Rumah kita Ada Sinarnya Ada Terangnya Jadi kalau rumah kita Kita enggak solatin Rumah kita gelap Di dalam Suhaib Bukhari Dan suhaib muslim Abdal salati Paling abdal salat Adalah Salatul mar'i Salat seseorang Fi baytihi Di rumahnya Inla Maktubata Kecuali Salat yang wajib Jadi salat sunat Abdalnya di rumah Salat wajib Abdalnya di Masjid Atau di musallat Waqallah ba'du Salafi Dan telah berkata Sebagian salamu Soleh Inna Fadla Salatina Filati Sesungguhnya Keutamaan Salat sunat Fil bayti Di rumah Kafaddi Al-Faridati Seperti keutamaan Salat fadlu Fil masjidi Di masjid Jadi salat sunat Di rumah Salat wajib Di masjid Saya enggak sempat Kalau di rumah Keburu komat Ya enggak apa-apa Di masjid Taji Masjid Kan begitu Tinggalan kita Cepat Habisan Ya enggak apa-apa Lagi rumahnya jauh Sembayangnya di masjid 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 Di rumah Ketinggalan Enggak apa-apa Kalau begitu Wa'an abil jildi Dan dari abil jildi Kuala Ia berkata Kali lakia Isa Alessalatuhu'assalam Iblis Berjumpa Nabi Isa Alessalatuhu'assalam Kepada Iblis Lalu ia berkata Kepada Iblis Aku bertanya kepada engkau Demi Allah yang bersifat hidup Bagi berdiri sendiri Apa yang dapat Menderitakan Jisim engkau Badan engkau Dan yang dapat Memutus Memotong Memotong Punggung Engkau Apa Iblis Iblis menjawab Ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Lau annaka Jikalau bahasanya engkau Sa'al tani bil hayyil qayyum Engkau bertanya kepada aku Dengan menggunakan Hayyil qayyum Nama Allah Hayyil qayyum Ya Ma'akhbar tuka Tidak aku beritakan Kepada engkau Ya Amal ladhi yusilu jismaka Ada pun yang dapat Ada pun yang dapat Ya Yusilu jismi Menderitakan Badanku Jadi dikasih tahu Karena pakai nama Hayyil qayyum Kalau enggak pakai Nail hayyil qayyum Engkau dijawab Karena pakai hayyil qayyum Nanyanya Jadi dijawab Ada pun yang dapat Menderitakan Bisa menyakitkan Maksudnya Menderitakan Akan jismku Badanku Fasuhi Fasuhi ilul khairi Fisa billahi ta'ala Maka adalah Ringkikan kuda Di jalan Allah ta'ala Yaitu perang Melawan musuh Wa'amal ladhi Yukoti uzo'ri Dan ada pun yang dapat Memotong-motong Unggungku Fasolatul rajuri Faridati Bi masjidihi Maka itu Salat Perdu Di masjidnya Dan sunat Di rumahnya Paklam Zadikah Ya Akhi Maka ketahui Demikian itu Wahai saudaraku Kalau salat Kamar Kenapa Boleh jadi Kenapa bisa Seperti ini Boleh jadi Kalau salat Sunat Itu kan Memang sunat Boleh jadi Kalau salat Sunat Itu Mengandung Ria Kalau salat Perdu Itu tidak Artinya memang Kewajiban Bagaimanapun Yang harus Sembayang Kalau sunat Kan boleh Sembayang Boleh Kaga Nah kalau Di rumah Rada Amanan Daripada Ria Gitu Jadi kalau Begitu Masalahnya Ya silahkan Saja mau Di masjid Tapi jangan Sampai ada Ria Apalagi Ditambah Kita Rumahnya Jauh Anak Kata Kita Semayang Sunat Di rumah Nge Kewuru Nge Kewuru Sholat Di awal Bareng Takbir Dengan Imam Amin Amin Gak Gak apa Apa Kalau kita Rumahnya Dekat Silahkan Aja Kita Ngamalin Kalau Memang Gak Bisa Gak Apa Pak 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 Maka Maka Ketahu Mika Itu Wasallahu Kewuru Walat Ketua Tasrav Fikiam Mela Mela Dan Jangan Masuk Pada Solat Malam Kecuali Badan Kidah Ini Nis Fil Awalik Kecuali Setelah Selesai Setengah Yang Pertama minallah ini daripada malam jadi jam 12 ke atas baru sholat malam wazharika dan mikir itu lianna nasbal mawkabal ilahi lianna nasbal kau kabil ilahi karena bahwa ini iring mawkab bisa diartikan iring-iring atau parada parada ketuhanannya la yakunu tidak ada iya illa kecuali ma'na dukuri nisbisani minallah ini kecuali setelah masuk bagian yang kedua daripada malam disitu mulai makanya lah kita kalau sembahyang itu jam 1, jam 2 itu rasanya beda sedikit mencekam nah kalau sembahyang jam setengah 4 jam 4 itu dah habiar iya dah gak begitu iya berasa tapi daripada kakek yang gak apa-apa iya 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 karena bahwa ya lianna nasbal kau kabil ilahi karena bahwa tegaknya parada ketuhanan la yakunu dia tidak ada illa kecuali ba'da dukuri nisbisani minallah ini kecuali setelah masuk setengah yang kedua daripada malam jadi kalau jam 11 belum ada dan dia itu adalah berdirinya awal berdirinya ya para pembesar para pembesar ini wali nabi rasul menghadap kepada hadratul ilahi disitu diantara adabnya adalah bahwa tidak berdiri seorang amma bayna yada isai dihadapan tuannya illa kecuali ba'da uku fi man huwa akbaru minhu kecuali setelah berdiri orang yang lebih besar darinya adatan pada adat yang lebih besar ya jadi kita oh sembahyang jam 2 jangan jam 1 jam 2 jangan jam 1 kecuali memang kita kaget tidur sembahyang apalagi sembahyangnya jauh kamar dari istri ya kamar sembahyangnya jauh disana bukan di kamar betul iya emang beda itu ada aja jam 2 setengah 2 tapi kalau yang udah biasa mah biasa aja pak bang ya biasa udah biasa nih ngetidur tiap malam biasa aja iya malah emang ada sih sedikit-sedikit bunyi-bunyi apa gitu iya 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 masya Allah kita ditakut-takutin dan itu kemarin saya cerita telinga saya disentil di belakang lagi sebanyak sentil masya Allah itu disentingan berhasil banget itu itu menguji kita itu menguji kita gak usah takut gak usah takut terus aja sembahyang itu beneran yang letak masya Allah kalau terhadap malaman begitu tak ada biasa sih gak iya iya terus aja terus aja ibadah terus aja banyak lagi keanehan-keanehan yang saya dapetin kalau malam itu banyak sekali keanehan-keanehan malam-malam macam-macam ujian-ujian ujian kita jangan berhenti gak usah takut bahkan pak ya kita kalau bangun malam insya Allah lebih selamat daripada orang jahat sama kita ilmu-ilmu yang jahat-jahat itu itu malam ya lemahnya kita ketika di tempat tidur nah kalau dia mau jahatin orang dia gak tidur-tidur itu dia malam gak tidur susah nyari ruang waktunya nyari kesempatannya dia mau jahatin dia mau pakai ilmu dia gak tidur itu gak bisa beda beda memang beda sekali jam setengah dua ya sama jam setengah empat jam empat beda sekali ya apanya ya jam tiga masih berasa juga jam dua datuk paling ini banget dan jangan lupa kalau kita bangun malam mandi jangan sampai kagak mandi usahain mandi salah satu adab kita kepada Allah iya disamping seger juga itu ya kagak ngantuk ya adab juga kepada Allah kita mau sekolah mandi mau ke kantor mandi ya mau ngapain mandi ya masa mau ketemu Allah kagak mandi malam bangun tidur baru baju bekas tidur menghadap kita ada orang menghadap kita Pak belum mandi kita bilang apa lu belum mandi ya jadi usahain mandi kecuali badannya kurang sehat baru jangan mandi dan mandi jam segitu ya sebagaimana kemarin saya katakan insya Allah sehat mulai dari jam 12 turun ke bawah sebelum subuh biasain mandi malam dari habis jam 12 ke bawah ke atas dan diantara adabnya Allah yaqifal abdu bahwa tidak berdiri seorang hamba bayna idai sa'idih dihadapan tuannya kecuali setelah berdiri orang yang lebih besar darinya adatan pada adatnya jadi orang besar itu jam satuan sudah mulai diri dia beliau nah kita jam 2 kita jam 2 anda kecuali kita tidak tidur apa-apa dah jam 12 kita mandi langsung kita sembahyang wa'ala zarika dan atas semikian itu ahlu hadrati muluki dunia ahli ya hadrah ya orang yang hadir ya daripada raja raja dunia maka tidaklah berdiri oleh yang lebih rendah kecuali setelah berdiri yang lebih besar raja-raja dunia kan begitu yang lebih rendah dulu tidak berhenti tidak berdiri yang lebih rendah kecuali setelah berdirinya yang lebih besar jadi yang besar dulu berdiri baru kita bangun adab namanya eh kita biar guru dulu bangun baru murid jangan murid jalan aja jangan begitu adab nya kata beliau apabila beliau datang ke masjid untuk salat subuh dan ia tidak melihat di masjid ahadan seseorang yang berdiri di depan pintunya dalam keadaan lagi menghinakan diri kepada Allah dan berkata orang seperti tidak tidak boleh masuk kepada hadrah kepada keharibaan tuannya yang khusus kecuali mengikut kepada yang lain jadi beliau belum mau masuk dulu tunggu yang mulia dulu masuk baru walaupun beliau sudah sampai jadi kita walaupun jam satu kita sudah bangun kita belum mau salat nanti sudah jam dua baru kita mau salat namanya kita adab tanbihun ini satu peringatan yang bagi seyogianya liman sakula bagi orang yang berat alahi atasnya kiamu leidi sholat malam haunya berat banget oh sembahyang malam dan terus menerus atasnya rasa malas seyogianya ayu fatisa nafsahu dia periksa dirinya kenapa sembahyang kok malam malas banget setiap malam lewat mulu ada apa periksa dirinya terkadang yakulu ada dari sebab terjadi sebab jatuh pada kemaksiatan batin karyai seperti ria oh saya ria ternyata pantas jadi males kayak gini wakibrin sombong oh saya sombong pantas ya Allah maafin saya wa ujbin ujub mungkin saya ujub wa ikdin dendam mungkin saya ini orangnya pendendam wa hasadin hasad saya ini orangnya hasad ya Allah maafin aku ya Allah gak boleh lihat tetangga girang tetangga girang dia kesel ya harusnya kan seneng orang girang dia kesel ini penyakit ini bisa membuat kita males solat malam wa makrin menipu berbuat makar wa hubbi mahmadatin mahmadatin cinta kepada pujian cinta kepada pujian pengen dipuji pengen dipuji wa dunia cinta amad dunia ini malam solat malam malas maka dia endaknya segera kepada taubat daripada semisal itu wa illah jikalau enggak dia taubat fa'alal umuri fa'alal umural mukaffirata li zunubi maka dia melakukan perkara-perkara yang dapat menghapus bagi dosa kenapa fa'inna zunuba karena bahwasannya zunub dosa dosa izakuffirat apabila telah dihapus anil abdi dari seorang hamba maka zaharat zatu maka sungguh suci wah tohurat zatu suci zatnya dan tidaklah kekal baginya penghalang daripada berdiri dihadapan Tuhannya pada iring-iringan yang mulia itu kecuali belum ada bagian dosanya sudah bersih semua memang belum waktunya 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 sayyidi dan adalah tuanku abduluddin rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi-barakatihi amin iza wujida fiqal iza wajada fiqal bi-syai'an apabila dia mendapati di hatinya sesuatu minal amrodil batinati daripada penyakit-penyakit batin ya turku qiyamal laili anda maka dia tinggalkan solat malam masya'allah jadi bukan malas karena dia merasa punya penyakit batin wa yakul dan dia berkata astahi aku malu ya Allah an'akif wabizatil mutalat tikhati bil qadari bahwa aku berdiri dengan zatku yang kotor dengan zatku yang berlumur dengan kotoran baina asfiyya illa ita'ala diantara orang-orang pilihan Allah ta'ala merasa malu masya'allah jadi orang yang bisa solat malam itu orang mulia masya'allah wakana ba'dum adalah sebagian mereka izanama an huduril mawkibi mawkabil ilahi apabila tidur daripada hudurnya iring-iringan ilahi orang-orang pada bangun dia tidur filailatin pada satu malam minal lahir daripada malam-malam yahud dia berkata dia berkata lakalfadlu ya rabbi ya rabbal lazi ya rabbal lazi lam tuwaqif hadihizata najisata al-kazirata baina ahli adratika zahirina mutahharina bagi engkau lah dia berkata bagi engkau keutamaan wahai Tuhan yang Tuhan yang tidak engkau dirikan zat yang najis yang kotor ini dihadapan hadrah engkau yang suci hadrah engkau orang-orang yang suci yang disucikan kutu aku berkata wahazai ini wa inkana fihi khair sekalipun ada padanya itu kebaikan kasirin yang banyak minjihati had minnafsi daripada arah menaklukkan jiwa melakukan nafsu makasih bagi seorang hamba ayyan dana menyesal kalau itu maklas beliau kalau kita jangan begini maksudnya gitu kalau beliau kagak mau sembahyang karena masih banyak hati yang jelek kalau kita jangan kayak begini kita nyesal aja akan perbuatan kita dosa-dosa kita lalu kita sembahyang minta ampun nama Allah bayah bayah zanak dan ayandam bayah zanak dan bersedih ala pawati hazi atas bagiannya minal ukupi daripada berdiri bayna yadai robbi ta'ala dihadapan tuhan dihadapan pada iring-iringan yang mulia itu waktu tabarrukil guna ini pada waktu dibagi bagikan gunimah jadi pak kalau setiap malam itu gunimah dibagi-bagiin kalau orang perang gunimah itu harta duit pakaian apa aja yang berupa harta dibagi-bagiin tapi kalau malam itu dibagi nama Allah pahala punimah apa aja pembagian Allah lebih mulia daripada pembagian manusia jadi kalau kita setiap malam kita solat malam kita dapat bagian dari Allah kalau kita manusia sembahku tiap hari dibagi sembahku setahun bisa jualan masya Allah kita tiap malam sembahyang untuk kebahagiaan putuhan nafahat dibagi Allah ketahui demikian itu wahai saudaraku Wallahu'alam insyaAllah wa rahmat selamat menikmati selamat menikmati